enak nih makanan-makanan gini nih ini kita lagi mau bikin papeda kan iya, ini namanya papeda kuah kunci emang kalo papeda ada kuah yang lain? kuah kunci juga pake kuah kunci oh tapi bisa macam-macam ini bisa pake ikan tuna, bisa pake tongkong cuman bagusnya pake ikan kakak kamu ajarin untuk aku menciptai kamu disulit masuk kakak oke oke kuahnya dulu yang dituang kuahnya dulu yang dituang kamu bisa bikinnya juga kak? susah bikinnya, emang ada shak yang andalan oh gitu kuahnya dulu ini kuah apa sih namanya ini? ikan kuah kuning ikan kuah kuning jadi pake mainan anak gue nih buat ikat kak buat ikat? ah belajarnya kita ikat itu udah gitu terus? habisnya langsung dimakan gitu kan oh itu, ini papeda ini begini? iya, begini aja oh gitu terus dimakan biasanya sama susah ya, kayak ikan kuah kuning itu ya oke sekarang Rachel yang coba yuk boleh deh aduh Rachel kamu kayak ngaduk-ngaduk perasaan aku deh kalo kayak gitu jadi gimana tadi? oke aku coba ya kalo katanya ambil yang bawah terus diputer kurang meyakinkan dia lebih pinter masak aja kaya tenang aja ya kamu kamu kalo udah sama dia 7321 kembali landin di mulutnya Rachel kayak ganti makan L ya yeee agak ngeri ya kamu balik lagi anggap-anggap dong Rachel jadi kapan ini makan? enak ga? enak ya? enak lo orang dia yang jualan harus enak Rachel, kita pengen ngobrolin tentang Aurel eh boleh ya katanya kamu dulu udah pernah ada hubungan sama Aurel hmmm gue agak itin sih dari kecil kan kenal enggak ah kamu bilang katanya kamu kayak ada perasaan sama Aurel tapi Aurel teman sesuai mainan boleh gak sih nanya dulu tentang Aurel? hahaha hahaha gimana coba? jadi ya mungkin dulu lah ya oh dulu sempet deket deket-deket gitu sih sebelum nyanyi bareng atau setelah nyanyi bareng? pas proses nyanyi bareng ya oh pas proses nyanyi bareng tiba-tiba di studio kayaknya agak-agak dapet nih suasananya gitu jadi deket kamu tuh gak lanjut sama Aurel karena dia tuh berantakan ya? apanya? soalnya dia namanya kan Aurel hahaha hahaha bisa eh tapi kalau bahasnya kamu pernah deket sama artis siapa aja? selain Aurel sama Prilly Prilly ini katanya Rasha ini menaruh hati pada Prilly karena Prilly ini juga baru putus ya? iya gila gue tau kalau gue tipkan hahaha emm udah sih mereka dua aja mereka dua aja? iya tapi kok matanya ngedip? gak seri aja itu tadi kena angin hahaha jadi sekarang yang paling baru ini yang paling terkini tuh si Prilly atau Aurel? yang paling terkini yang paling iya terkini bener nah udah lama sih dua-duanya gak ada yang lanjut nih gak ada emang gitu nilai selama kamu pacaran sama mereka nilainya Aurel berapa? nilainya Aurel berapa? nilainya berapa? 10-10 aduh kan tadi emang diajarinnya begitu tapi waktu itu dia Rasha ini pernah nyanyi sama Aurel aku pengen denger sedikit lagunya? lagunya bisa langsung dikit gak mau gak mau oh Tuhan ku cinta dia emang itu kok? emang itu enggak enggak judulnya apa? cinta surga judulnya cinta surga nyanyi gimana? gak tau yaudah dengan suara datarnya ya iya iya gak apa-apa cinta kita cinta surga oh kayak gitu bisa jadi penyanyi sih bisa dong eh tapi katanya aku baca artikel ada artikel bilang Rasha lagi bingung cari pacar emang kamu bingung apa sih cari cewek? sebenernya pilihannya ada banyak kayak Rasha ya? lumayan mungkin cuma cuma belum dapet aja emang nih kriteria cewek yang kamu suka itu seperti apa? tiga aja baik aduh yang baik deh udah yang lain ya baik kalo tuh orang suka sama lu dia bisa jadi baik iya bisa oh kamu nafik kamu nafik kamu nafik kamu nafik kamu nafik kamu nyakitin? ya suka kerting-kerting sama cowok ah udah coret tuh udah udah coret udah coret udah coret yang kedua udah besok terus terus setia setia oh iya sama sabar sih penting tuh sabar eh kamu terakhir pacaran sama siapa berarti? ada pada saat tembak dia si ada itu? gimana? deketinnya nembaknya? iya deketinnya apa nembaknya? nembaknya ngomong aja sih ngomongnya gimana? coba coba misalnya aku jadi ceweknya yuk ceweknya tapi ga gatau kan? ga gatau biasa aja ya biasa aja ya kita cocok ya cocok apa maksud kamu? biasanya kita ngobrolnya itu nyambung iya sih meskipun kamu kadang-kadang agak error agak error iya tapi aku error gara-gara kamu maaf ya apa? aku emang kadang-kadang suka bikin orang gila iya aku tuh gila karenanya gara-gara kamu iya udah gimana kalo kita jadian aja e aha apa lagi? oke boleh? ga apa kamu bisa namain sama anak kecil? kamu kan juga perenakan sama yang sumber anak ke masuk lagi aduh ini kayaknya temennya temennya keselatan gak? Hah? Ini mama ke dalamnya? Apa yang kamu lakukan sama Tante itu? Enggak, ngapa-ngapain Bohong! Bener Si Rasnya emang demen banget cari yang lebih tua Berarti... Enggak, kebersihan ya Oh enggak? Iya kadang-kadang mungkin Kadang-kadang tetap masuk Kekeluaran sama si temennya itu Oke Terus kalau misalkan ini sekarang lagi gak punya pasal Suka nanya-nanya gak sama sama mama Siapa? Mama Daura Mama Oya Mama Oya Ada gak sih anaknya temen-temen mama Oya Kenalin dong sama aku gitu Kenal-naman kecil loh kan Yaudah jadi gimana Temen-temen mama Hancur banget yaudah Mama Oya ada gak temen-temen mama Kenalin nama aku dong Mintanya gak ke mama ke papa Apa? Minta kayak mama dong Iya Iya Jarang sih kalau minta Jarang kalau minta Paling minta masukan aja ini gimana kira-kira Jadi minta dikenalin gak sama gak lewat mama Gak lewat mama Tamara juga enggak? Enggak Tadi minta sama aku ya Tadi aku kenalin Tadi udah minta katanya nanti Tapi kalau sama mama Tamara sama Anaknya siapa ya? Kenzo Iya sama Kenzo deket gak? Kenzo Deket sih kalau ketemu deket Deket kalau ke Bali Iya kalau ke Bali Terus waktu itu sering jalan-jalan keluar dari bareng Oke sekarang kita mau lihat Apa di Instagram Tengku Rasyo? Ini siapa? Oh Prilly Ini yang minta foto kamu atau Prilly? Ya inget ya udah berapa tahun yang lalu sih Oh ini udah lama nih Berarti pas Prilly jadi artis baru gitu Udah 2 tahun yang lalu kayaknya Oh dia masih sama itu dong Pacarnya siapa? Aliando Terade siapa ya Ini anaknya siapa Rasyo? Adik Mama Nora Yang paling gicil Oh ini anak dari papa sama mama Nora Namanya siapa? Razin Razin Sayangan sama Razin atau sama Kenzo? Kenzo Kenzo Sayang sama dua-duanya Sayang sama dua-duanya? Kalau sama adik sayang semua Rasyo Sayang silahkan Ini waktu Wisuda SMA Mama Tamara gak dateng? Mama enggak Lagi di Lagi di Bali ya Kenapa Mama Tamara gak dateng? Apakah diundang? Apa emang gak mau dateng? Atau gimana? Lagi sibuk Lagi sibuk tapi udah dikas tau ya? Udah dikas tau Oke lanjut Ini bersama Mama Tamara Ini mau baru ya? Baru ini Ini baru dimana di Jakarta? Mau Tamara Pas Mama lagi main ke Jakarta Lagi main ke Jakarta Biasanya Mama kalau ke Jakarta ngapain sih? Biasanya Mama kalau ke Jakarta itu liburan Liburan? Terus Iya gak ada Ketemu sama sepupu-sepupunya Oh Tapi kalau misalkan Mama lagi di Jakarta Kamu tinggal stay sama Mama atau enggak? Kadang-kadang nginep Sao Mama Next adalah foto Rasyo sama orang Ini kalau dilihat foto mereka berdua tuh mirip ya mukanya Iya mirip ya? Iya Biasanya yang mirip-mirip tuh gak jodoh Gak tau deh denger dari mana Biasanya mirip jodoh kesan Iya Mungkin udah berubah sekarang ya Sudah berubah Satu jahat Iya Lanjut ini ada di Ini kalian di mobil ya? Oh ini di Sumatera Barang Ini gak mau dibahas dulu? Ini siapa yang minta foto nih? Hah? Aurel sama Aurel Sama-sama minta foto itu barang-barang Ini dia nge-post juga apa kamu doang yang nge-post? Dua-duanya nge-post Ini kan buat kebutuhan Youtube Kak Oh buat kebutuhan Youtube? Kali Gak ya? Emang ada ketemuan Kalau di dalam mobil gini berduaan ngobrolnya apaan? Oh ini ya waktu itu lagi shooting video Youtube Ya ini kalau berduaan gini ngobrolnya apa? Ngobrolin kehidupan, pasangan, terus yang lain-lain Eh tapi kamu sama Aurel dua-duaan mana? Mana Aurel? Pas-pas dong Pas, masih bisa masuk deh tuh creator ya Kalau sama mamanya Aurel, dia pernah ngobrol? Mama yang pertama sama mama yang kedua? Pernah Yang mana? Dua-duanya Dua-duanya udah pernah? Kamu ngobrol apa? Ngobrol banyak hal Contoh Jadi udah nyambung juga sama keluarga dong? Lumayan Kenapa gak dilanjutin sih? Hah? Ya kita lihat box gue ya Lanjut ya Ini apa? Apa sih? Semuanya balik-balik lagi ke budget ya Nek? Iya gitu Oke next yang ini Yang mana tuh? Ini kamu di Sumatera Barat? Oh itu? Sumatera Barat Di Padang? Enggak, di deket Bukit Tinggi sama Danau Maninjo Ngapain? Harusnya ngapain sih Pak Jojo Amat main? Kemarin itu shooting film Oh shooting film Ini berarti ada film yang belum tayang? Belum Nanti tahun depan 2020 Tentang apa sih? Ini komen kamu kalau 2655 tuh mereka ngapain? Hina-hina atau puji-puji? Masih 2600 itu komen? Ya banyak sih yang alhamdulillah muji ya Muji apa ya? Muji Ya muji diri saya gitu Soal? Soal Ya penampilan saya kakak gak liat emangnya Kakak ini buta ya? Iya makanya Berarti ini film yang akan tayang tahun? 2020 2020 itu film tentang apa tuh Rosya? Jadi lebih drama sih Lebih tentang perjuangannya seorang anak pesantren Menjadi sukses Dimana dia bisa pergi ke Amerika cita-citanya Oh jadi shooting juga di Amerika? Iya nanti ada shooting di luar negerinya Ini belum mulai? Oh Rosya nya udah selesai Yang lain belum baru selesai Oh jadi yang ke Amerika tuh Rosya gede ya? Jadi Rosya gak ikut? Iya Rosya Ada sih Jadi gak terbang dong tuh Tapi Rosya nih udah selesai film ini Next nya mau ngapain lagi? Udah buka reaktoran Next Nyanyi juga udah Next mau ngapain lagi? Next nya mau lebih fokus ke bisnis sih paling Ke restoran? Atau ke yang lain? Ada lagi gak? Ada Aposka Ada Cyber Security Consultant Oh itu yang ngatur-ngatur security Iya Cyber security Yang kayak antivirus gitu-gitu Ngatur security satpam nih maksudnya Terus kalo untuk restoran ini ada kepikiran untuk udah mulai kepikiran mau buka cabang? Atau masih fokus ini aja? Ini kan baru 1 bulan jadi mau ngapain itu perkembangan Tapi sejauh ini emang udah oke ya? Berarti tanggapan dari Dari mana pak? Dari ini masyarakat di sini Alhamdulillah sih Respon nya lumayan positif Ya oke Gak dengaran gak sih Rasha namanya? Gak dengaran gak sih Rasha namanya? Gak dengaran gak sih Rasha namanya? Gak dengaran gak? Gak dengaran gak? Oke Rasha kita doain sukses Mudah-mudahan segala usahanya lancar Apapun itu yang mau dijalani atau yang sekarang Mudah-mudahan langsung dapet kasih Ya setelah acara ngopi darah ini ya? Iya setelah acara ngopi darah kita jadi ya Siapa? Siapa? Gak tau kak Loh kok jadian nama dia? Gak dengaran sih makanya ditakut-kakut mundur Oke Rasha boleh gak tolong closing ini acara? Temen-temen ngopi makasih banyak udah nonton ngopi darah Jangan lupa saksikan ngopi darah terus-terusan Setiap hari Senin dan Sabtu dan Minggu Eh Senin lagi Sabtu dan Minggu Jam 10 pagi hanya di TransTV Terima kasih Rasha Terima kasih Terima kasih Happy weekend guys Sub indo by broth3rmax Kemudian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.